Selamat sore Pemirsa Presiden TV, berkembang bersama kami di Presiden News Sore. Untuk berita selengkapnya, saya Sasko Satrio bersama Anda. Pemilu di Indonesia diatur dalam 4 undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 2008, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Keempat undang-undang tersebut sebenarnya mengatur hal-hal yang sama seperti asas dan tujuan pemilu, pelaksanaan tahapan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem membuat sebuah inisiatif untuk menyederhanakan menjadi satu undang-undang pemilu saja, dengan nama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. Menurut Dr. Hamdan Zulfah, Ketua Makam Konstitusi 2013-2015, seharusnya tidak perlu menggunakan istilah kodifikasi untuk penyederhanaan Undang-Undang Pemilu. Ya, maka yang saya katakan tadi, tidak perlu kita istilahkan kodifikasi, Undang-Undang Pemilu saja. Jadi Undang-Undang Pemilu saja. Jadi situ di dalamnya mengatur pemilihan presiden, mengatur pemilihan lembaga perempuan rakyat. Ya, semuanya dasar-dasar yang lain sama. Pengelenggarannya sama, prinsip-prinsipnya sama, asas-asasnya sama, singketannya pengelesaiannya sama, tindak pidananya sama. Jadi yang berbeda hanya mekanisme, mekanisme pencalonan. Kan hanya itu saja bedanya. Yang lainnya semua sama. Jadi kalau saya katakan, lebih tepat kita menyatakan satu Undang-Undang Pemilu, bukan kodifikasi. Kodifikasi orang nanti membayangkannya hal yang rumit. Hal yang rumit. Padahal ini sederhana. Sangat sederhana sekarang. Ini urusan internal partai-partai politik. Sebenarnya, Undang-Undang itu sudah benar. Memberikan keunangan daripada mahkamah partai. Masalahnya, partai-partai belum siap dengan mahkamah partainya. Itu saja masalahnya. Jadi, belum ada partai-partai politik betul-betul siap dengan mahkamah partai. Karena ketika masuk mahkamah partai, anggota mahkamah partai itu ada yang ke sini, ada yang ke sini, ya tidak itu pendek. Jadi, ini yang belum siap, saya katakan tadi. Jadi, Undang-Undang idealnya bagus, tapi implementasinya belum bisa dilaksanakan. Lebih baik menggunakan istilah satu Undang-Undang Pemilu. Hal ini untuk meminimalisir kebingungan-kebingungan istilah. Istilah kodifikasi akan membuat mancam ini seakan-akan rumit. Padahal sesungguhnya tidak. Dari Jakarta, Faisal Kamil, dan Toshan Wahab melakukan ini. Anda dapat menyaksikan seluruh berita presiden news di sering kami di www.presidentv.asiat Dan jika Anda memiliki informasi benar-benar itu, Anda dapat kirimkan ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Udah sudah kami menemani Anda, saya Sanko Satyo, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.